Intro Madrid akan menyelesaikan penanda tanganan superstar PSG minggu depan. Bahkan ketika Barcelona menghadapi kemunduran besar dalam mengejar Emling Haaland, rival mereka Real Madrid tampaknya telah mengambil langkah lebih dekat untuk menandatangani target transfer musim panas utama mereka, Kylian Pape. Penyirah Paris Saint-Germain itu berada dalam beberapa bulan terakhir kontraknya di klub, dan telah banyak dikaitkan dengan kepindahan ke Santiago Bernabeu sejak tahun lalu. Demai Rennes bahkan memiliki beberapa tawaran sekitar 200 juta euro yang ditolak oleh pakaian Perancis pada musim panas 2021. Namun Florentino Perez Enco sekarang bisa siap untuk memotrak pemain berusia 23 tahun itu dengan status bebas transfer. Pembicaraan tentang kepindahan Bosman telah berlangsung selama beberapa waktu sekarang. Tetapi pertandingan babak 16 besar Liga Champion antara Real Madrid dan PSG telah menyebabkan jeda singkat. Negosiasi telah meningkat sejak dan sesuai laporan dari marka. Real Madrid berniat untuk menutup kesepakatan pada hari Jumat minggu depan dan meminta pemenang Piala Dunia FIFA 2018 itu menandatangani kontrak. Namun pengumuman resmi hanya akan dilakukan pada akhir musim. Sesuai laporan, Bapak akan membayar bonus penandatanganan besar-besaran sekitar 60 hingga 80 juta euro. Selain itu, superstar yang produktif akan membawa pulang gaji bersih sebesar 25 juta euro per tahun. Sejak bergabung dengan PSG pada tahun 2017, Bapak telah membuat 206 penampilan, mencetak 157 gol dan membuat 78 asis untuk rekan satu timnya. Ia juga memiliki 24 gol dalam 53 pertandingan untuk tim nasional Perancis. PSG telah melakukan beberapa upaya untuk meyakinkan dia untuk menandatangani kontrak baru. Tetapi seperti yang terjadi, kepindahan pemain berusia 23 tahun itu ke Real Madrid semakin dekat dari hari ke hari. Dengan kesepakatan diharapkan akan selesai sebelum akhir pekan depan. Lima pemain hebat yang pernah dipermalukan Lionel Messi, salah satunya Ronaldo. Kemampuan Lionel Messi tidak perlu diragukan lagi. Dia selalu menunjukkan performa yang memukau sejak berseragam Barcelona atau hingga sekarang bermain di raksasa Perancis PSG. Lionel Messi dibekali skill hebat saat melewati pemain, kendangan mematikan, hingga gol-gol fantastis yang dicetaknya ke gawang lawan. Hal itu yang membuat daya tarik dari seorang pemain asal Argentina tersebut. Pemain berusia 34 tahun itu termasuk di antara 3 pemain dengan 3 gol terbaik di dunia. Tidak hanya gol saja, Messi tercatat merupakan pemain dengan koleksi asis terbanyak sepanjang masa. Tidak sedikit yang memilihnya sebagai pemain terbaik di dunia di atas Cristiano Ronaldo rival sejatinya. Cukup menarik jika membahas satu kemampuan paling menonjol Messi, yaitu triple melewati banyak pemain. Dalam sebuah perbandingan, pemain berjuluk Lapuga ini sudah sangat bisa melewati 2 hingga 3 pemain sekaligus dengan trik triple magisnya. Peraih balon di Or 2021 ini sering membuat lawan dengan nama besar kewalahan menghentikannya, termasuk Cristiano Ronaldo. Yuk tengok siapa saja deretan pemain yang pernah dibuat tak berdaya oleh kiringan maut Lionel Messi. James Milner James Milner adalah pemain kawakan yang masih bermain pada usia 36 tahun, karena stamina-nya dan juga keserba gunaannya. Namun, ia bukanlah tandingan Lionel Messi dalam sebuah laga Liga Champion antara Barcelona melawan Manchester City. Dalam sebuah aksinya, Milner berusaha untuk merebut Messi di dekat garis tengah. Milner mencoba merebut bola dari Messi. Namun, superstar Argentina itu dengan santai memasukkan bola melalui di antara kedua kaki Milner. Itu adalah momen yang memalukan bagi Milner saat Messi mengakalinya. Milner pun jatuh tersyukur setelah Messi melewatinya. Pep Guardiola yang hadir malam itu juga kagum dengan keterampilannya. Jerome Boateng Jerome Boateng adalah bagian penting dari kesuksesan tim Bayern München di tahun 2010-an. Meski menjadi salah satu back terbaik di pertengahan 2010-an, ia tak mampu menahan Lionel Messi. Insiden itu terjadi saat pertandingan lag pertama semifinal Liga Champion antara Barcelona dan Bayern München pada 2015. Messi menerima bola tepat di luar kotak penalti dan sepertinya melepaskan tembakan dengan kaki kiri. Namun, dia membingungkan semua pemain Bayern, termasuk Boateng, yang juga melewati Benjamin dengan mudah. Boateng tersyukur dan sebelum dia bisa bangkit, Messi menaklukkan kipar Manuel Neuer dengan kaki kanannya. Barcelona akhirnya memenangkan lap pertama 3-0 dan kemudian memenangkan final melawan Juventus. Arjen Robben Arjen Robben dikenal sebagai pemain sayap kanan yang sensasional. Sama seperti Lionel Messi, dia terkenal karena memotong dengan kaki kiri favoritnya sebelum menggiring bola dan juga menjobol gawang lawan. Arjen Robben ternyata pernah ikut dipermalukan oleh Lionel Messi. Laga tersebut terjadi pada 2006 saat pemain asal Belanda itu bermain untuk Chelsea saat menggantikan Andriy Shevchenko. Robben berusaha merebut bola dari kaki Messi di pocok lapangan. Setelah sampai pinggir lapangan, Messi menguasai bola dan melewati Robben. Sementara Robben melakukan tackle untuk mendapatkan penguasaan bola, tetapi Messi sudah jauh. Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo sudah bukan rahasia lagi menjadi musuh bubu yutan Lionel Messi selama hampir dua dekade. Terutama dalam balutan rivalitas antara Real Madrid dan Barcelona. Saat di Madrid, Ronaldo adalah pemain sayap kiri dan Messi adalah pemain sayap kanan dan tentu membuat mereka saling berhadapan. Kadang-kadang Ronaldo harus mencoba menjogal Messi. Lionel Messi telah mengandung bola melewati Ronaldo beberapa kali. Namun dalam satu kesempatan, Messi hendak melepaskan tembakan. Ronaldo benar-benar berlutut untuk mencoba menutup upaya terakhir untuk menjogah pemain Argentina itu mencoba gol. Sergio Ramos Sepanjang sejarahnya, Lionel Messi telah mencetak 26 gol ke gawang Real Madrid. Tidak mengherankan bahwa ia memiliki banyak pertandingan yang bermanfaat melawan back terbaik Los Blancos, Sergio Ramos. Messi pun sering bertemu dan juga melewati Ramos dalam banyak kesempatan. Seperti saat back Spanyol itu harus melanggar Messi untuk menghentikan serangan. Terkadang, Messi membuat Ramos terlihat seperti pesepak bola biasa. Dalam laga El Clasico, Messi melakukan gerakan untuk melewati Ramos yang kebingungan. Saking keselnya seperti dipermainkan, Sergio Ramos pun harus menghentikan Lionel Messi dengan tackle ketimbang kembali dipermalukan. PSG coba baca Krian Mahrez dari Manchester City Musim ini bisa menjadi akhir bagi Angel Di Maria yang memiliki karir fantastis bersama Paris Saint-Germain. Namun di usia 34 tahun, sepertinya klub ibu kota siap membalik halaman dan mengisi kekosongan yang ditinggalkan saat pemain Argentina itu hengkang. Menurut Vod Mercato, raksasa Perancis bisa saja mengincar Yad Mahrez dengan iming-iming membawa pulang pemain berusia 31 tahun itu. Penyerang Manchester City itu tumbuh di pinggiran kota Paris, jadi mereka menginginkan pemain kampung halaman untuk mengisi kekosongan di Maria. Namun laporan tersebut menambahkan bahwa tim Liga 1 tidak sendirian dalam mengejar Mahrez, yang kontraknya akan berakhir pada 2023 mendatang. Chelsea adalah klub lain yang berharap untuk mempertahankan pemain internasional Al-Jazir di Liga Premier, tetapi membawanya ke London. Outlet media Perancis menambahkan bahwa Manchester City mungkin bersedia membiarkan Mahrez pergi dengan tawaran antara 30 juta euro dan juga 40 juta euro. Meskipun demikian, dengan suatu tahun tersisa dalam kontraknya, agak menarik untuk melihat apakah PSG mengajukan tawaran untuk memenuhi tuntutan tersebut. Terima kasih telah menonton!